Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di SKB Channel Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana Cara untuk memperbaiki pintu kulkas yang Sudah turun atau timbul celah seperti ini Jadi Si karet tidak dapat menutup sempurna Yang menyebabkan Udara di dalam kulkas Bisa mengalir keluar dan Konsumsi daya pun menjadi lebih boros Bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut ini Yang pertama Kita siapkan kunci 8 Untuk membuka Tengsel bagian atas Cara membukanya Tinggal didorong Lalu kita buka Dua baut yang Berada di Atas Engsel ini Setelah itu Buka sedikit Lalu Angkat pintunya Kalau susah Posisi ini kita cokel Memakai Ubang minus Sambil Mengangkat Pintu kulkas Pintu kulkas Kita cokel sedikit Sehingga Pintu kulkasnya bisa terbuka Yang kita perlukan adalah Karet Ban Bekas ban dalam Kita potong Kita buat lubang Dan kita bikin Ring Sehingga Posisinya Sehingga Sehingga Bentuknya Pas Untuk Menambah Atau mengganti Ring Yang sebelumnya Seperti ini Kita gunting Kita bisa sesuaikan Apabila Dibutuhkan Kita bisa membuat Dua ring Seperti ini Oke so Kita buat satu lagi Ringnya Dari tutup Botol Aqua Bekas Botol minum bekas Pintu kulkas hai haiolly hai 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 oke kita lihat kesini ring yang tadi yang sebelumnya untuk menggunakan karet saya menggunakan 2 karet ring karet yang kita buat tadi lalu kita tambahkan setel lubangnya pas pasang kembali lalu kita pasang pintu kulkasnya kita pasang kembali tenselnya sesuaikan posisinya lalu pasang bautnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita pasang kembali penutupnya kita lihat apakah ada perubahan nah oke sekarang karetnya sudah tertutup rapat tidak ada celah lagi semoga video ini bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati